Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfa Trisky dan rekan saya. Saya Elisa Purba dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen inilah TVR 09 selengkapnya. Mengawali informasi pada pagi hari ini pemirsa, Komisi 3 DPR RI mendukung pemenuhan kebutuhan anggaran Polri di tahun 2023. Anggota Komisi 3 DPR RI, Jaki Uli, mengatakan penambahan pagu anggaran dinilai cukup relevan di tengah tuntutan beban kerja dan tanggung jawab kepolisian yang begitu berat. Kepolisian Republik Indonesia membutuhkan tambahan anggaran tahun 2023 untuk semakin meningkatkan kinerja dan memberikan rasa keamanan di tengah masyarakat serta penegakan hukum yang maksimal. Anggota Komisi 3 DPR RI, Jaki Uli, mengatakan penambahan pagu anggaran dinilai cukup relevan di tengah tuntutan beban kerja dan tanggung jawab kepolisian yang begitu berat secara linier seperti dalam hal penegakan hukum serta menjamin ketertiban di masyarakat. Kita dan pada prinsipnya dari DPR Komisi 3 menyetujui itu. Kenapa? Karena bidang tugas polisi yang kita melihat secara linier seperti yang sudah sering dibilang penegak hukum, juga menjamin ketertiban dan sebagainya ternyata melebar. Karena apa? Ada beberapa faktor. Faktor pertama adalah masalah COVID-19. Ini sedang melanda negara kita dan polisi sebagai aparat yang bernahung di bawah pemerintahan harus mendukung secara penuh. Jaki Uli menambahkan penggunaan anggaran tersebut diharapkan bisa dimanfaatkan dengan inovasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Terlebih, dalam rangka institusi Polri mendukung dua agenda besar negara, yaitu pengamanan pelaksanaan pemilu 2024 dan pembangunan pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Kita ada dua agenda yang besar. Pertama adalah pemilihan umum 2024, di mana ada pilkada, kemudian ada pilek, segala macam. Kemudian yang kedua adalah masa Ibu Kota Negara. Ini ada pemindahan yang memerlukan dana yang begitu besar dan konsentrasi daripada kita, polisi, untuk mengamankan dan mensukseskan itu. Itu masalah. Mario, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, meski pemungutan suara pemilu masih dua tahun lagi, tahapan pemilu akan dimulai dari 14 Juni 2022. Tahapan dimulai dengan perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Meski pemungutan suara pemilu masih dua tahun lagi, tahapan pemilu akan dimulai dari 14 Juni 2022. Tahapan dimulai dengan perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP dibahas mengenai peraturan KPU atau PKPU untuk pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Ketua KPU Republik Indonesia, Hasim Asari mengatakan, tahapan awal pelaksanaan pemilihan umum sudah harus dimulai, paling lambat 20 bulan sebelum pemungutan suara. Insya Allah tidak ada problem ya dalam arti begini, semua sudah tahu bahwa tanggal 14 Juni 2022 adalah dimulainya tahapan pemilu 2024. Sekiranya ada catatan masukan pada forum ini nanti akan dilakukan sinkronisasi lagi, dilakukan finalisasi, dan kemudian dilakukan harmonisasi dan pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM. Kami juga sudah sejak dini, sejak awal berkomunikasi, berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardigaus menyatakan persetujuannya terhadap usulan KPU terkait durasi pelaksanaan kampanye selama 75 hari. Diharapkan, durasi kampanye tersebut bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Alhamdulillah pada hari ini, KPU hanya mengusulkan satu rancangan tentang durasi kampanye bisa ditetapkan selama 75 hari. Bagaimana menyikap itu? Feby dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI mendorong pemerintah untuk mengalihkan subsidi energi dari skema terbuka menjadi tertutup. Informasinya setelah jadal pastikan Anda tetap bersama kami di TVR tahun 9. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai tiga fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan memenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah. Menyusun dan membahas rancangan undang-undang Menerima rancangan undang-undang dari DPD Membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD Menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran Membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama Menindak lanjut di hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK Memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara Dan fungsi pengawasan Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah Membahas dan menindak lanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama Terima kasih, video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09 Pemirsa, wacana subsidi tertutup terhadap BBM dan LPG semakin menguat Bahkan disinyalkan akan diberlakukan mulai Agustus mendatang Untuk itu, Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah, Pertamina, dan seluruh stakeholder menyiapkan mekanisme subsidi tertutup secara matang Wacana subsidi tertutup terhadap BBM dan LPG semakin menguat Bahkan disinyalkan akan diberlakukan mulai Agustus mendatang Untuk itu, Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah, Pertamina, dan seluruh stakeholder menyiapkan mekanisme subsidi tertutup secara matang Anggota Komisi 7 DPR RI, Andi Yuliani Paris, meminta pemerintah menyiapkan mekanisme dan regulasi yang matang dan spesifik Sebelum memperlakukan subsidi tertutup di masyarakat Pasalnya, indikator penderima Pertalite, Solar, dan LPG merupakan kalangan yang berbeda Nah ini kita kan belum lihat draftnya Kira-kira misalnya definisi calon penerima subsidi siapa aja Untuk Solar siapa, untuk Pertalite siapa, untuk Gas siapa Itu kan masing-masing spesifik Gak bisa disamaratakan Untuk Pertalite, untuk pemilik mobil jenis-jenis apa saja Lebih lanjut, Ketua Komisi 7 DPR RI, Sugeng Suparwoto Menyoroti permasalahan data penerimaan subsidi yang masih bermasalah Sugeng menilai, permasalahan data seharusnya tidak menjadi alasan Mengapa subsidi menjadi tidak tepat sasaran Sugeng menyebut, pendataan masyarakat yang tidak mampu Bisa dikonsolidasikan melalui infrastruktur pemerintahan Dari tingkat RT hingga pemerintah daerah Ingat, pemerintahan Indonesia itu dalam kategori Infrastruktur pemerintahan terlengkap di dunia mungkin Kenapa? Ada RT, ada RW, ada lurah atau kepala desa Ada camat, ada bupati Ini mau apa? Mengidentifikasi orang kategori tidak mampu Maksud nggak bisa mengumpulkan data itu Teresia dan Teddy, TVR Parlemen melaporkan Rancangan Undang-Undang Pertanahan dinilai perlu dilanjutkan pembahasannya Agar menjadi regulasi yang kuat dalam menangani berbagai urusan pertanahan di Indonesia RUU Pertanahan diharapkan dapat menyelesaikan berbagai konflik pertanahan Dan memberikan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah masyarakat Anggota Komisi 2 DPR RI mengimbau Kanwil Badan Pertanahan Nasional atau BPN Mengaplikasikan regulasi dalam menyelesaikan sengketa pertanahan maupun pengurusan tanah-tanah terlantar Sesuai program reforma agraria RUU Pertanahan dinilai perlu dilanjutkan pembahasannya Agar menjadi regulasi yang kuat dalam menangani berbagai urusan pertanahan di Indonesia Dalam kunjungan kerja ke Sukoharjo, Jawa Tengah Anggota Komisi 2 DPR RI Rianta menyoroti banyaknya mafia tanah Yang bisa mendapatkan atau menguasai sertifikat tanah yang mengorbankan pemilik asli Meski sudah ada keputusan pengadilan Dengan melanjutkan RUU Pertanahan, Rianta berharap wacana pembentukan pengadilan pertanahan dapat terwujud Untuk mendorong kepastian hukum masyarakat atas hak-haknya Mempercepat satu proses-proses penyelesaian konflik-konflik pertanahan, sengketa pertanahan, kejahatan pertanahan Ini tugas kita bersama bagaimana untuk diselesaikan secara sistem Anggota Komisi 2 DPR RI Mohamad Toha mendorongkan Wil BPN mengintensifkan sosialisasi berbagai program dan regulasi pertanahan kepada masyarakat Dengan begitu, masyarakat memahami cara mengurus kepemilikan tanah Agar tidak menjadi konflik berkelanjutan maupun dikuasai mafia tanah Toha juga mendukung RUU Pertanahan dikaji dan dilanjutkan kembali oleh Komisi 2 DPR RI Agar memberikan perlindungan bagi tanah milik masyarakat Kita kaji bersama didasarkan pada fakta-fakta permasalahan atau konflik-konflik di lapangan Dan seharusnya memang harus direvisi karena sudah lama itu kan Dari Jawa Tengah, Nur Bani, TVR Parlemen melaporkan Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, Komisi 3 DPR RI meminta kepolisian daerah Kepulauan Riau Meningkatkan sistem keamanan, mengingat Kepulauan Riau merupakan daerah perbatasan dengan negara lain Yang rentan juga menjadi lintasan peredaran narkoba internasional Komisi 3 meminta kepolisian daerah Kepulauan Riau meningkatkan sistem keamanan Mengingat Kepulauan Riau merupakan daerah perbatasan dengan negara lain Yang rentan menjadi lintasan peredaran narkoba internasional Ditemui saat kunjungan spesifik ke Kepulauan Riau Anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansah mengatakan Kepulauan Riau yang 96% merupakan perairan Membutuhkan pengamanan ekstra ketat Komisi 3 berpikir Apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kepolisian Yang terkait dengan kegiatan-kegiatan pengamanan di atas air Nah contoh adalah kapal-kapal tertentu Yang bisa melakukan pemantauan, pengejaran Yang berkecepatan tinggi Yang memiliki teknologi yang bagus di atas kapal itu Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI lainnya Heru Widodo Yang menilai kota Batam memerlukan pengamanan ekstra Bukan hanya lalu lintas orang keluar masuk Indonesia melalui Batam Tetapi juga lalu lintas barang legal maupun ilegal Heru mendapati pelabuhan-pelabuhan di Kepri Mengalami kekurangan sumber daya manusia Saya kira ini juga perlu dievaluasi Dan ini menjadi masukan kita dari Komisi 3 Untuk memberikan dukungan kepada Kementerian Hukum dan HAM Terutama di Kepulauan Riau ini Untuk menambah personil supaya kinerja-kinerja Menjadi semakin meningkat Komisi 3 menilai Kinerja jajaran Polda dan Kanwil Kemenkum HAM Kepulauan Riau Sudah cukup baik Komisi 3 berharap Polda Kepulauan Riau meningkatkan kinerja Agar stabilitas nasional terus terjaga Dari Kepulauan Riau Rian Indrayana, TVR Parlemen melaporkan Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk segera membuat Skenario anggaran penanganan wabah penyakit mulut dan kuku Pada hewan ternak Sehingga dapat teratasi dengan cepat Dan tidak terus meluas Informasinya sesaat lagi tetap di TVR 09 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Virus Corona menjadi perbincangan dunia Beberapa negara sudah terjangkit Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk Masak telur dan daging hingga matang Mindari kontak dengan hewan Tidak saling berjabat tangan Tidak berinteraksi dengan penderita Jika memiliki demam tinggi, batuk, hilus, gangguan pernafasan, sakit penggorokan, dan letih lesu Segera periksakan ke dokter Puas pada virus Corona Jegah penyakit sejak gini Dipersembahkan oleh TVR Parlemen Diberikan Parlemen Sejek dan DKI DPRR Kembali pemirsa di TVR 09 Komisi 4 DPR RI telah menerima usulan realokasi anggaran Kementerian Pertanian tahun 2022 Sebesar 180 miliar rupiah Untuk penanganan wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK Penanganan wabah PMK tidak boleh disepelekan pemirsa Karena telah berdampak terhadap ekonomi petani dan peternak Terlebih selama lagi masyarakat Indonesia akan merayakan Idul Adha Dan berikut ini liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim TVR Parlemen untuk Anda Menjelang hari raya Idul Adha Indonesia justru dimasuki wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK Yang menyerang hewan berkuku genap Seperti sapi, kerbau, kambing, hingga hewan liar seperti gajah dan rusa Dikutip dari laman siaga PMK Ditjenpkh.pertanian.go.id Sejumlah gejala klinis dari penyakit ini antara lain Lepuh pada gusi hewan, air liur yang keluar berlebihan, luka pada kuku hingga lepas, lepuh pada mukosa mulut, dan lepuh pada lidah PMK disebabkan oleh virus RNA yang masuk dalam jenus aptovirus Keluarga Pichornaviridae yang terdiri dari tujuh serotipe virus Komisi 4 DPR RI menaruh perhatian serius khusus pada kasus PMK yang terus bertambah di banyak provinsi di Indonesia Rapat demi rapat pun dilakukan untuk mengawasi dan membantu pemerintah menyelesaikan wabah tersebut Pada rapat dengar pendapat dengan Komisi 4, Rabu 8 Juni 2022 lalu Direktur Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nasrullah menjelaskan Pemerintah akan melakukan impor vaksin PMK darurat sebanyak 3 juta dosis dari Perancis Pengadaan ini berasal dari anggaran pencegahan penyakit yang berada di Direkturat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Namun sayangnya, anggaran tersebut hanya cukup untuk membiayai 800 ribu dosis vaksin Anggota Komisi 4, Hairuddin, mengatakan vaksinasi PMK berperan besar dalam menekan penyebaran PMK Untuk itu, Kementan diharap bisa melakukan refocusing anggaran dan mengalihkan sebagian dana untuk membiayai vaksin sebanyak 2,2 juta dosis Semua Komisi 4 sudah oke, tinggal masalahnya hari ini mereka mau melakukan langkah-langkah yang mana Refocusing itu adalah menggeser anggaran yang kira-kira bukan prioritas Karena ini adalah kejadian luar biasa yang butuh penanganannya khusus, cepat, akurat Maka butuh anggaran secepatnya Sementara itu, anggota Komisi 4, Rizky Aprilia mengingatkan Kementan harus lebih serius mengatasi PMK Menurutnya, Kementan selama ini terlihat menganggap remeh penyebaran PMK pada hewan ternak Mengingat dalam waktu dekat, masyarakat akan melayakan Hari Raya Idul Adha yang membutuhkan banyak stok hewan kurban Logikanya kalau punya data, berapa banyak hewan ternak, berapa banyak dosis yang dibutuhkan Ikivalen dengan berapa jumlah dosis yang mereka butuhkan, kan begitu Nah tapi kan sampai sekarang tidak pernah dijawab, kok Nah makanya kenapa? Kalau tadi teman-teman nanya kok marah? Ya marah dong, udah dikasih spare waktu dari waktu rapat terakhir Coba aja dicek rapat terakhir kapan, ya kan? Ada spare waktu loh, tapi kok tidak dianggap serius gitu Kementan juga memperkirakan sekitar 3 juta dosis vaksin PMK akan masuk ke Indonesia pekan ke-2 Juni Namun hingga kini, Kementan masih kesulitan anggaran untuk pengadaan vaksin tersebut Dalam rapat anggaran Komisi 4 DPR RI dengan Kementan pada Senin 13 Juni lalu Terungkap bahwa anggaran pembelian 3 juta dosis vaksin tersebut mencapai 180 miliar rupiah Ditambah total anggaran 4,4 triliun rupiah untuk keseluruhan penanganan PMK Anggota Komisi 4 DPR RI Halid menyampaikan pemerintah sudah mulai fokus untuk menangani PMK Namun belum ada tindakan konkret di lapangan Masih ada permasalahan anggaran yang menjadi permasalahan utama untuk menangani PMK Maka kemarin kami Komisi 4 bersepakat untuk tahap awal agar dapat dilakukan refocusing internal Maka kami di kesimpulan Komisi 4 bersepakat kebutuhan untuk dalam waktu cepat itu sebesar 180 miliar Di mana anggaran 180 miliar ini kami sepakat pertama 80 miliar diambil di PKH itu sendiri Di mana anggaran PKH itu adalah refocusing di PKH untuk kebutuhan PMK Kemudian 100 miliar lagi kami bersepakat agar diambil di dirjen-dirjen lain dalam Kementerian Pertanian Dalam rapat tersebut Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sempat menjelaskan Pihaknya telah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membuka blokir anggaran Kementan sebesar 1,17 triliun rupiah DPR RI menilai wabah PMK tidak bisa dianggap remeh Negara dan pemerintah khususnya Kementerian Pertanian harus cepat menangani PMK Untuk mengantisipasi permasalahan PMK yang lebih krusial di tengah masyarakat Skenario yang dibuat untuk penanganan PMK harus dibuat secara detil Konferensif termasuk dengan pembiayaannya dan harus dilakukan dengan cepat Karena kita berpacu dengan waktu Apalagi kalau ngomong idul adha itu kan tinggal beberapa hari lagi Nah ini yang menjadi fokus kita utama Karena ini adalah penyelamatan ekonomi rakyat yang sangat luar biasa Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan Pemirsa Indonesia terkenal dengan ragam kulinernya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke Tiap daerah memiliki cita rasanya masing-masing tak terkecuali daerah di bagian selatan Sumatera Berbicara tentang Sumatera Selatan Siapa yang tidak mengenal PMK? Makanan khas Palembang yang terbuat dari olahan ikan dan tepung ini Disajikan lengkap dengan kuah cukup Membuat orang-orang sulit menolak kelezatannya Dan Liputan mengenai PMK akan kami hadirkan sesaat lagi hanya untuk Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Protokol kesehatan dengan melakukan 5M Memakai masker Mencuci tangan pakai sabun Menjaga jarak Menjauhi kerumunan Membatasi mobilisasi dan interaksi Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI Terima kasih telah menonton! 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 bahan baku ikan belida dengan jenis ikan yang lebih murah, seperti ikan tenggiri, ikan gabus, dan ikan parang-parang. Jenisnya pun berbagai macam. Jika selama ini pemirsa hanya mengenal mempe kapal selam, lenjer, ataupun kulit, jangan kaget kalau setidaknya masih ada 6 jenis mempe lain yang masing-masing punya ciri khas tersendiri, seperti adaan, tahu, lenggang, keriting, dan juga bistel. Jenis mempe yang paling populer yaitu mempe kapal selam. Mempe dengan bentuk menggelembung ini umumnya berupa adonan berisi telur ayam atau bebek putuh. Nama kapal selam sendiri berasal dari proses memasaknya. Saat awal dimasukkan ke dalam panci, mempe akan tenggelam ke dasar panci, baru kemudian setelah matang akan mengapung persis seperti kapal selam. Yang tidak kalah populer adalah mempe lenjer. Dalam bahasa Palembang, lenjer artinya panjang. Sesuai namanya, pempe lenjer mempunyai bentuk memanjang. Panjangnya kira-kira 15 cm, dengan diameter sekitar 4 cm. Kini, ukuran pempe lenjer sudah cukup bervariasi. Pempe lenjer kerap disebut sebagai ibu dari pempe, karena masih menggunakan adonan dasar pempe dan ikan sebagai bahan baku utamanya. Lalu, ada pula pempe kulit yang unik. Adonan pempe biasanya menggunakan daging ikan tanpa kulit. Tapi, jangan terburu-buru membuang kulitnya. Pemirsa dapat mengolahnya menjadi pempe kulit. Adonan pempe kemudian ditambah kulit ikan yang sudah dihancurkan. Jangan khawatir, rasa pempe kulit sama nikmatnya dengan pempe berbahan dasar daging ikan. Saat ini, sudah banyak sekali toko yang menjual berbagai macam oleh-oleh pempe. Di Palembang sendiri, banyak sekali restoran dan tempat makan pempe menjamur di ibu kota Sumatera Selatan ini, seperti pempe candy dan pempe beringin. Pempe candy merupakan salah satu tempat makan pempe yang tersohor. Memiliki beberapa toko cabang, menemukan tempat makan pempe candy di Palembang bukanlah hal yang sulit. Mulai dari pempe telur, keriting, lenjer, adaan, kulit, hingga berbagai jenis kerupuk kempulang khas Palembang, tersedia di toko pempe candy dan pemirsa bisa membelinya untuk dijadikan oleh-oleh. Selain pempe candy, tempat makan pempe yang terkenal di Palembang adalah pempe beringin. Terkenal akan saus cuko yang pekat dan pedas, restoran pempe beringin adalah tempat makan pempe yang pas untuk pemirsa pecinta kuliner pedas. Untuk pembeli yang berasal dari luar kota, jangan khawatir kalau pempenya akan basi di jalan. Saat ini sejumlah gerai pempe memiliki trik khusus agar pempe bisa bertahan hingga lebih dari 72 jam, yakni dibekukan dan dikemas dengan pako. Penjualannya pun tak hanya di toko, para penjual pempe Palembang pun kini melayani penjualan online di beberapa e-commerce dan website masing-masing gerai. Jadi, pemirsa tidak perlu jauh-jauh bertandang ke Palembang untuk menikmati seporsi pempe yang nikmat. Sekian dulu liputan kuliner kali ini, nantikan kembali liputan kuliner menarik selanjutnya. Sampai jumpa! Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda Agenda DPR RI pada hari ini Rabu 15 Juni 2022. Pada pukul 10, Komisi 5 DPR RI akan melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Juga pemirsa ada Badan Anggaran DPR RI yang melaksanakan rapat panja RKP dan prioritas anggaran 2020-2023. Kemudian di siang hari ada Komisi 11 DPR RI yang melakukan rapat panja kebijakan transfer ke daerah dengan Kementerian Keuangan dan juga Bapak Penas. Dan pada pukul 3 sore, Komisi 4 akan menggelar rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan juga Perikanan. Serta sejumlah agenda dan program DPR RI lainnya pemirsa yang dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lain yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Elisa Purba dan rekan saya, Syahal Patriski, sampai bertemu kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, Referensi Indonesia. Syahal Patriski, sampai bertemu kembali di TVR 09 esok pagi ini. Syahal Patriski, sampai bertemu kembali di TVR 09 esok pagi ini. Badan Akuntabilis